Komisi 8 DPR RI berikan bantuan sembako untuk anak yatim dan dua pak warga desa Tenjolaya kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu masyarakat desa Tenjolaya agar meski di tengah pandemi COVID-19, kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi. Karena memang pandemi ini telah merubah tetanan kehidupan masyarakat, terutama sosial dan ekonomi. Dan dalam kegiatan seperti ini, diharapkan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, mulai dari wajib memakai masker, mencuci tangan, dan hand sanitizer, serta menjaga jarak. Masih positif saat ini sudah mencapai 17.600.000 orang di seluruh dunia. Dan yang meninggal itu sebanyak 680.000 orang. Dan di Indonesia sendiri saat ini yang positif, semakin hari ternyata, walaupun dengan new normal, jumlahnya semakin banyak. Membantu masyarakat, ya, ini sehat yang nyolaya, agar di tengah pandemi COVID-19 ini, kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi. Dan tentu kita tahu bahwa COVID-19 ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial mereka. Kita harapkan, ya, dalam acara-acara seperti ini, kesadaran masyarakat untuk berdisiplin dengan protokol kesehatan COVID-19 tetap bisa dilakukan dengan sebaik-baik. Kepala Desa Tenjolaya mengucapkan terima kasih kepada Komisi 8 DPR RI yang telah peduli dan memperhatikan warga Desa Tenjolaya dengan memberikan bantuan langsung berupa 250 paket sembako, puluhan APD termasuk masker. Desinggung mengenai bantuan sosial dari berbagai sumber, baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat, untuk keluarga terdampak COVID-19, Kepala Desa Tenjolaya menjelaskan bahwa untuk keluarga yang layak mendapatkan bantuan sudah terkapar semua. Kepala Desa Tenjolaya berharap Desa Tenjolaya yang telah dinobatkan sebagai desa tangguh, sehingga harus tetap bisa mempertahankan ketangguhan Desa Tenjolaya. Terima kasih kepada Komisi 8 DPR RI yang mana telah ada kepedulian memperhatikan Desa Tenjolaya, memberikan bantuan sebanyak 250 paket sembako dan beberapa puluh APD dan juga termasuk masker kepada Desa Tenjolaya. Itu suatu hal yang luar biasa bagi kami, suatu kehormatan bagi kami, mungkin tidak semua desa yang mendapat perhatian seperti ini. Nah, dengan adanya bantuan PKH, BPNT, Bantres, Bantuan Gebenut, Bantuan Presiden, Bantuan Misbah, dan BLT Desa, itu sudah tertutup. Sudah tertutup. Kecuali ada beberapa orang yang cukup mempunyai kekayaan, itu memang kami tidak memberikan. Di Desa Tenjolaya, Alhamdulillah. Desa Tenjolaya sudah dinobatkan menjadi desa tangguh. merupakan bagi kami itu sebuah prestasi dan kami pun harus betul-betul bertanggung jawab mempertahankan ketangguhan desa ini. Dari Pasir Jambu, Ramdan Hadas TV.